Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Hanika Rahman Wartawan Tribun Cirema.com Di Kabupaten Indramayu Jabarat Pada keselantaran ini saya sedang berada Di bangunan bekas Lapos Indramayu Tepatnya di jalan R.A. Kartini Indramayu Dimana Lokasi ini Rencananya akan direnovasi Menjadi taman aspirasi Oleh Kabupaten Indramayu Namun Renovasi ini Diketahui Belakangan turut menuai Kritik ya Atau protes dari para pemerhati budaya Mengingat Pengerjaan dari Renovasi ini Para budayawan Mengaku tidak dilibatkan Sehingga Dihawatirkan Dihawatirkan Renovasi Yang nantinya akan dilakukan Akan berdampak pada Rusaknya Cagar budaya Di bangunan Ex bekas Lapos Indramayu Ini Bekas Lapos Indramayu Yang berada di jalan R.A. Kartini Memang Diketahui Sudah masuk dalam Benda Cagar Budaya Mengingat Usianya Yang sudah lebih dari 50 tahun Agar lebih bermanfaat Diketahui Memang Pemkap Indramayu Hendak Melakukan renovasi Dan membuatnya Menjadi sebuah taman Dalam hal ini Pemerhati budaya Termasuk dari tim Ahli Cagar Budaya Indramayu Sudah setuju Dengan Pemanfaatan tersebut Agar Bangunan milik Pemerintah daerah ini Bisa lebih bermanfaat Hanya saja Dalam pembangunannya Tim Ahli Cagar Budaya Meminta Agar Pemkap Indramayu Turut melibatkan Para pemerhati budaya Tentunya Dengan tujuan Atau harapan Bangunan asli Dari bangunan Ex-Lapas Indramayu Ini bisa tetap Terjaga keaslian Sehingga Meskipun Direnovasi Tidak sampai Menghilangkan Nilai dari Cagar Budaya itu sendiri Ya bisa kita lihat Disini juga Ada beberapa Pekerja Yang telah Mau Dalam hal ini TACB Dampak Dari Renovasi ini Bisa merusak Cagar Budaya Dari Bekas Lapas Indramayu Ini Mungkin Demikian Laporan langsung Dari